bismillahirrohmanirrohim hi 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 welcome back to my youtube channel petri petri kali ini akan membahas mengenai nilai ambang batas atau yang lebih dikenal dengan passing grade untuk p3k guru gitu kan hari ini tadi kemenpan rb sudah mengeluarkan untuk setiap mapel disini bu petri coba jelaskan kepada bapak ibu semua terkait nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan p3k ya oke ini materinya tunggu berikutnya langsung ke bagian kita lihat mapel apa dan nilai ambang batasnya berapa karena sangat banyak jenjang langsung ke halaman nilai ambang batas saja oke disini ada jenjang dari tk, sd, smp, sma, smk bapak ibu tinggal mencari ini file nya bu petri lampirkan di kolom deskripsi video ini tinggal mencari disini dilihat kalau guru kelas tk berarti ambang batasnya itu tk berarti ambang batasnya itu baru bisa dinyatakan lolos untuk kompetensi teknis ya ini teknis saja yang kita bahas nanti penjelasan untuk yang kompetensi managerial gitu kan sosio-kultural dan wawancara ada di video yang berikut yang di menit keberikutnya ini disini kita lihat kalau mapel bahasa inggris dilihat tingkatannya bahasa inggris smp berarti passing grade nya 270 ini ambang batas sementara kalau dia di sma beda lagi lihat jenjangnya lihat mapel kalau bahasa inggrisnya di sma 285 beda kan 270 tadi dengan 285 di jenjang sma ini ya bapak ibu gitu kan biologi juga begitu ini biologi untuk jenjang sma 295 gitu kan karena jenjangnya sma beda dengan biologi yang tadi ada di jenjang smp karena ini ada per jenjang gitu kan kalau smp ipa dia 270 jadi makin tinggi jenjang nilai passing grade atau ambang batasnya itu semakin tinggi coba kita lihat ketingkatan sma yang tertinggi ini adalah bahasa indonesia karena untuk mapel bahasa indonesia dia 310 ada lagi agama ini kan agama dia 325 tapi kalau untuk soal perhitungan dia tidak terlalu tinggi passing grade-nya bisa kita lihat seperti pada fisika 250 kimia 290 terus nah tapi kalau guru kimia yang mengambil prakarya maka passing grade-nya berada di 260 ini nah untuk guru yang mengambil prakarya dan kewirausahaan disini dikenal dengan PKWU gitu kan jadi bisa dari mapel fisika kimia biologi kalau IPS-nya ekonomi terus ada seni dia akan passing grade-nya 260 ya silahkan dibaca untuk efisiensi waktu untuk memahami passing grade dari setiap mapel guru untuk untuk teknis ya ini materi soal teknis gitu ini berikutnya penjelasan terkait jenis soal selain teknis kita akan menghadapi yang namanya di tes P3K itu ada manajerial sosial kultural dan wawancara secara tertulis dijelaskan oleh video berikut ini silahkan disimak semoga bermanfaat ya dalam rekrut ASN ini harus melihat beberapa hal yang kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan terkini jadi mungkin sedikit informasi dan barangkali Bapak pun sudah terinformasikan juga bahwa kita baru saja sekitar sebulan ini melanceng apa yang disebut dengan core value ASN yaitu beraklah berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif tentu saja kaitannya dengan pengadaan SDM aparatur baik di CPNS maupun P3K hal ini menjadi poin penting dimana calon-calon ASN yang akan kita rekrut harapannya memenuhi core value ASN ini dan juga secara employer branding juga akan menyadari apa yang kompetensi lain mengelola perubahan dan pengambilan keputusan 8 poin ini nanti yang akan keluar pada materi soal kompetensi manajerial dan ini berlaku sama untuk seluruh jabatan baik guru maupun non-guru P3K akan menghadapi atau mengerjakan soal yang sama integritas kerjasama komunikasi orientasi pada hasil pelayanan publik pengembangan diri dan orang lain mengelola perubahan dan pengambilan keputusan baik selanjutnya materi yang ketiga adalah materi soal kompetensi sosio-kultural tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat macamu dalam hal agama suku dan budaya perilaku wawasan kebangsaan etika nilai-nilai moral emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan dalam perang pemangku jabatan sebagai perentak bangsa yang memiliki satu kepekaan terhadap perbedaan budaya dua kemampuan berhubungan sosial tiga kepekaan terhadap konflik yang keempat adalah empati jadi empat hal ini empat poin ini yang akan diukur kepekaan terhadap perbedaan budaya kemampuan berhubungan sosial kepekaan terhadap konflik dan empati dan ini sama halnya dengan kompetensi manajerial seluruh peserta P3K akan menghadapi soal yang sama baik selanjutnya materi soal untuk wawancara materi soal wawancara ini ditujukan untuk menilai integritas dan moralitas ada dua poin yang dimilai di sini adalah integritas dan moralitas Bapak-Ibu sekalian karena P3K jumlahnya cukup besar tahun ini untuk formasi di guru saja hampir 500 ribu sekian 526 ribu dan kemudian P3K kanun guru yang juga cukup besar maka pada dasarnya Panselnas menyediakan soal wawancara yang berbasis komputer jadi berbasis CAP jadi nanti dalam satu rangkaian ketika kompetensi teknis selesai manajerial sosial kultural juga berbasis komputer selesai maka kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang berbasis komputer ini juga seragam Bapak-Ibu sekalian untuk seluruh materi untuk seluruh peserta P3K baik di guru maupun non-guru baik Bapak-Ibu sekalian itu terkait materi selanjutnya terkait dengan pelaksanaan mungkin tidak terlalu detail saya sampaikan hanya untuk P3K jabatan fungsional non-guru nanti akan dilaksanakan dengan metode CAT-BKN nanti dengan CAT-BKN kebetulan Pak Kapus yang BPSS yang dari BKN sore ini juga berkenan hadir kemudian untuk P3K yang guru ini dilaksanakan dengan metode CAT-UNBKN yang kemenikut tristek jadi dilakukan menggunakan kemenikut tristek yang tersebar di seluruh jaringannya di seluruh Indonesia dan alhamdulillah juga dalam kesempatan ini BUSS GCN GTK juga telah hadir bersama kita baik itu dari sisi pelaksanaan Bapak-Ibu sekalian kemudian terkait dengan nilai ambang batas nilai ambang batas ini barangkali yang sudah ditunggu-tunggu nilai ambang batas pengadaan pertama kami sampaikan nilai ambang batas pengadaan P3K untuk CF guru tahun 2021 sesuai dengan keputusan menemukan RB nomor 1127 tahun 2021 yang saat ini secara bersamaan sudah kita upload di jdih.menpan.go.id nanti linknya kami berikan Bapak-Ibu sekalian kemudian terkait dengan sebelum masuk nilai ambang batas kami sampaikan berapa durasi durasi penerjaan dan jumlah soal serta bagaimana pengaturan bobot nilainya Bapak-Ibu sekalian ini juga penting dipahami yang pertama dari ini untuk guru dulu ya yang untuk guru terlebih dahulu yang pertama adalah untuk kompetensi teknis ya nanti akan memakan waktu sebanyak 120 menit 120 menit dengan mengerjakan 100 butir soal jadi 100 butir soal dikerjakan 120 menit kemudian bobot ketika menjawab benar 5 dan ketika salah 0 tidak menjawab juga 0 sehingga nilai maksimumnya adalah 500 karena 100 butir kalau benar menjawab 5 jadi 500 kemudian yang kedua ada seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosio-kultural yang kita satukan rangkaian waktunya menjadi 40 menit jadi untuk guru kompetensi manajerial dan sosio-kultural kita rangkaikan dalam satu rangkaian waktu sepanjang 40 menit dengan mengerjakan 25 butir soal di kompetensi manajerial dan 20 butir soal di kompetensi sosial-kultural kemudian bagaimana bobot nilainya untuk kompetensi manajerial menjawab yang paling sesuai adalah 4 kurang sesuai 3 2 dan paling tidak sesuai adalah 1 kemudian kalau tidak menjawab nilainya adalah 0 itu untuk kompetensi manajerial kemudian untuk kompetensi sosial-kultural itu gradasinya 5 jadi menjawab yang paling sesuai adalah 5 kemudian 4 3 2 dan paling tidak sesuai adalah 1 sedangkan tidak menjawab nilainya adalah 0 sehingga nilai maksimum untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial-kultural ini secara kumulatif adalah 25 dikalikan 4 ditambah 20 dikalikan 5 yaitu 200 ini nilai maksimumnya Bapak-Ibu sekalian kemudian selanjutnya terkait dengan wawancara wawancara durasinya sepanjang 10 menit Bapak-Ibu sekalian mengerjakan 10 butir soal 10 butir soal dikerjakan 10 menit dan gradasinya 4 menjawab paling sesuai adalah 4 3 2 dan paling sesuai adalah 1 dan tidak menjawab nilainya adalah 0 sehingga total keseluruhan durasi untuk kompetensi guru seleksi tetapi gagal guru adalah 170 menit dengan mengerjakan 155 butir soal atau nilai maksimumnya adalah 740 dan kami sudah mendapat informasi juga bahwa nanti ada kemungkinan kompetensi manajerial sosial-kultural dan wawancara dikerjakan terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan kompetensi teknis jadi sekali lagi di kompetensi manajerial sosial-kultural dan wawancara dikerjakan kemudian barulah masuk ke kompetensi teknis nanti barangkali bisa dilihat di cuplak di P3K guru baik ini terkait durasi dan jumlah soal Bapak-Ibu sekalian selanjutnya adalah bagaimana nilai ambang batasnya eh maaf sebelum itu adalah terkait dengan kekhususan untuk waktu Bapak-Ibu sekalian kekhususan waktu untuk penyandang disabilitas sensorik netra jadi sesuai dengan CPNS juga kita lakukan bahwa untuk penyandang disabilitas sensorik netra kita berikan tambahan waktu jadi untuk kompetensi teknis mendapat tambahan waktu 30 menit yakni menjadi 150 menit kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial-kultural mendapat tambahan waktu 15 menit menjadi 55 menit dan wawancara mendapat tambahan 5 menit menjadi 15 menit sehingga total untuk penyandang disabilitas sensorik netra waktu yang diperlukan adalah 220 menit ini berbeda dengan yang kategori umum yang hanya 170 menit saja baik selanjutnya ini adalah nilai ambang batasnya Bapak-Ibu sekalian nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis yang tadi nilai maksimalnya adalah 500 nanti akan disampaikan terlampir di kepenpan tersebut kemudian yang kedua seleksi kompetensi manajerial dan sosial-kultural yang nilai maksimumnya 200 nilai ambang batasnya adalah 130 jadi sekali lagi nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosial-kultural itu merupakan nilai kumulatifnya itu adalah 130 dari nilai kumulatif maksimalnya 200 kemudian yang ketiga untuk wawancara untuk wawancara nilai maksimalnya adalah 40 sedangkan nilai ambang batasnya adalah 24 selanjutnya akan kami sampaikan untuk masing-masing seleksi kompetensi teknis seleksi kompetensi teknis ini karena guru yang diajar itu cukup beragam mata pelajarannya dan kemudian bentuk jenjang pendidikannya juga beragam dari TK SJ SMP dan SMA kemudian SMK maka kemudian nilai ambang batasnya adalah sendiri-sendiri baik untuk selanjutnya saya harapkan saya beralih ke Mas Yoga rekan kami Mas Yoga untuk menyampaikan apa saja contoh-contoh dari nilai ambang batas untuk guru ini silahkan Mas Yoga baik terima kasih Pak Ari sebelumnya mohon izin Pak Ibu yang berhubung di Zoom meeting dan melalui streaming untuk perkenalkan saya Yoga Faisal selaku analis kebijakan di Oke ini tadi penjelasan singkat dari Kemenpan RB terkait untuk keambang batas B3K guru terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati